Terima kasih telah menonton Memiliki batang sejati Melainkan hanya terdiri dari Beberapa lapis pelepa daun Bentuk daunnya pipi dan panjang Dengan tekstur yang kasar dan tajam Biasanya warna daunnya Adalah hijau muda Semakin tua usia tanaman ini Maka daunnya akan terlihat Menguning bahkan kecoklatan Pada bagian sudut daun Biasanya terdapat bulu-bulu halus Yang jika terkena kulit Akan menyebabkan rasa gata Serai berasal dari bagian Selatan India dan Sri Lanka Serai banyak mengandung binyak atziri Oleh masyarakat Asia Serai biasanya dikunakan Sebagai bahan mubu masakan Dan juga untuk pengobatan Serai memiliki rasa dan aroma Yang khas yang dapat menunjang Cita rasa makanan Seperti pada sup ataupun kari Sedangkan di daratan Amerika Dan Afrika Serai senantiasa diolah sebagai minuman sejenis teh Manfaat serai Hampir seluruh bagian dari tanaman serai Dapat dimanfaatkan Baik daun, batang, dan umbi serai Batang serai biasanya dikunakan Sebagai pewangi dan bumbu masakan Karena wanginya yang khas seperti lemon Doanya pun juga kerap digunakan Untuk menambah cita rasa pada makanan Serta dimanfaatkan dan diolah sebagai obat Secara spesifik Beberapa manfaat serai dalam bidang pengobatan Dan kesehatan tubuh adalah sebagai berikut Antiseptik Membersihkan infeksi jamur dan bakteri Mengobati anemia Sebagai anti-kanker Dijadikan bahan pembuatan minyak angin Detoksifikasi Menurunkan berat badan Mengatur tekanan darah Mengurangi kolesterol Meningkatkan perkembangan dan fungsi sistem saraf Menjaga kesehatan pencernaan Dan bahan alami pengusirnya mu Manfaatnya yang begitu luas Membuat serai memiliki dia tarik tersendiri Untuk dikonsumsi dan diolah Pengelan serai dengan cara yang tepat Akan dapat memberi manfaat Sehingga tidak heran jika banyak kalangan Yang mencoba untuk menanam serai Di pekarangan rumahnya Serai termasuk tanaman yang cukup mudah Untuk ditanam Anda bisa memanfaatkan sisa serai Dari kegiatan memasak Untuk dijadikan sebagai bakal benih tanaman serai Tidak butuh pekarangan rumah Atau lain yang luas untuk media tanamnya Kini Anda juga bisa menanam serai Dengan menggunakan pot Dan sekaligus bisa Anda manfaatkan Sebagai tanaman hias yang memperindah rumah Anda Berikut langkah-langkah Atau cara menanam serai dengan pot Yang dapat Anda terapkan di rumah Dengan memanfaatkan sisa bumbu masakan Anda Persiapan bibit serai Hal pertama yang perlu Anda lakukan Untuk menanam serai di rumah adalah Menyiapkan bibit serai yang ingin ditanam Tidak usah bingung untuk menemukan bibit tanaman serai Anda dapat manfaatkan serai yang ada di dapur Anda Jika Anda tidak memilikinya Anda bisa membelinya di pasar atau tukang sayur keliling Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan bibit serai yang berkualitas Pilihlah serai yang memiliki batang yang segar dan cukup tua Pastikan serai memiliki bongkol yang masih keras Jika bongkol tidak terlihat Maka kupaslah lapisan peralapah daun Potonglah daun serai Risakan batang sepanjang 20 cm dari pangkalnya Jika Anda memiliki tanaman serai yang sudah tumbuh dan berakar Maka untuk pemilihan bibit unggulnya akan lebih mudah Berikut tahapnya Pilihlah bibit serai yang terbebas dari hama Berakar kuat dan sehat Bibit tidak memiliki cacat pada seluruh bagian tanaman Setelah Anda menentukan bibit unggul yang akan ditanam Anda perlu mencabut tanaman serai ini secara pelan hingga bagian rimpang umbinya Pastikan daunnya sudah dipotong Jika Anda sudah memiliki bibit yang berakar Maka Anda dapat langsung memindahkannya ke tanah Lebih mudah bukan? Persiapan media tanam, media air Alat dan bahan yang perlu disiapkan cukup sederhana Semua ini pasti Anda sudah memiliki di rumah Beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan untuk menemukan akar dengan media air adalah Kelas atau cup berukuran sedang Air secukupnya dan bibit serai tanpa akar Cara menemukan akar serai dengan media air Khusus untuk calon bibit serai yang belum memiliki akar Anda harus melewati proses penanaman serai dengan media air Hal ini bertujuan untuk menemukan akar pada serai Bisa saja Anda tidak melewati proses ini Namun kemungkinannya sangat kecil untuk tanaman Anda bertahan hidup Biasanya yang terjadi saat menanam serai tanpa akar langsung ke dalam tanah adalah Batang serai berubah menjadi kecoklatan Semakin kurus dan akhirnya layu Hanya sedikit kemungkinan batang tersebut akan dapat tumbuh dan berakar Berikut cara yang harus dilakukan untuk menemukan akar serai Tuangkan air ke dalam gelas sebanyak seperempat bagian saja Masukkan batang serai ke dalam gelas berisi air Posisikan serai berdiri tegak atau tidak terlalu mirip Pastikan bagian serai yang terendam air adalah bonggol bawah yang geras Jangan sampai terbalik Pastikan seluruh bagian bonggol terendam oleh air Kantitas air jangan sampai berlebihan Letakkan tanaman di tempat yang tidak terkena senar matahari Seperti di dekat jendela rumah Tunggu hingga satu minggu daun serai akan semakin panjang Jika daunnya sudah mulai panjang Artinya akar maupun tunas serai sudah mulai tumbuh Persiapan media tanam Media tanam Tentunya media untuk menanam serai pada tahap berikutnya berbeda Setelah tumbuh akar Sebaiknya serai dipindahkan ke media tanam Mengingat media tanam serai sesungguhnya adalah media tanam Beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk memindahkan bibit serai ke media tanah adalah Pot yang terbuat dari tanah Pastikan sudah ada lubang di bagian bawahnya Tanah Bubuk kandang Sekam padi Cetok Bibit serai yang sudah ditumbuhi akar Pemindahan bibit serai ke media tanah Tanaman serai tidak mempunyai buah ataupun bunga Artinya tanaman serainya dapat berkembang biaya dengan proses vegetatif Dimana proses berkembang biaya serai hanya dapat dilakukan dengan menggunakan tenas adventif pada akarnya Oleh karena itu, untuk keberhasilan menanam serai Anda perlu untuk menemukan akar serai terlebih dahulu Jika akar serai sudah tumbuh atau setelah satu minggu perendaman Maka bibit sudah siap untuk dipindahkan ke media tanah Berikut langkah-langkah untuk memindahkan atau menanam serai dengan media tanah Pastikan akar serai sudah tumbuh Siapkan media tanah Campurkan tanah Bubuk kandang dan sekam padi Dengan perbandingan 2 banding 1 banding 1 Masukkan campuran tanah ke dalam pot Buat talubang di bagian tengahnya sedalam 10 hingga 15 cm Dan capkan bibit serai ke dalam lubang Posisikan bibit serai tegak lurus dan tidak miring Tutupi dengan tanah Padatkan tanah Siram dengan air secukupnya Penyiraman Cara menanam serai yang paling penting adalah tanaman untuk ditanam di lahan terbuka atau lahan yang lebih besar Pemubukan Tidak hanya di awal proses menanam Pemberian pupuk juga perlu dilakukan pasca pembibitan Anda dapat memberi pupuk kandang atau kompos Kedua pupuk organik ini jenderung sering direkomendasikan Karena akan dapat menghasilkan kualitas pertumbuhan tanaman serai yang jauh lebih baik Terutama dalam hal kecepatan pertumbuhan umbi tanaman serai Pemubukan dapat dilakukan pada tanaman serai saat berusia 4, 8, dan 16 minggu Penyianan dan penggemburan tanah Penyianan merupakan salah satu aktivitas dalam satu rentangan kegiatan bercocok tanam Dimana kegiatan ini dilakukan dengan mencabut gulma atau tanaman liar Yang berada di sekitar tanaman budidaya sekaligus dengan kegiatan penggemburan tanah Dalam merawat tanaman serai Hal ini juga perlu dilakukan guna menjaga penyerapan nutrisi-nutrisi baik Oleh tanaman-tanaman liar yang bersifat parasit Jika nutrisi tanaman serai diserap oleh tanaman lain Maka akan berdampak pada pertumbuhan tanaman serai yang lambat Atau bahkan menyebabkan gagal tumbuh Selain penumpasan gulma Penggemburan tanah juga harus rutin dilakukan untuk meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman serai Lebih lanjut, hal ini juga perlu dilakukan untuk tetap menjaga sirkulasi udara atau oksigen di dalam tanah Pemangkasan daun Jika tanaman serai sudah berusia 5 hingga 6 bulan Maka perlu dilakukan pemangkasan terhadap daun-daun tanaman serai yang sudah tua Daun serai yang sudah tua biasanya berukuran panjang dengan warna yang berubah menjadi kecokatan Pemangkasan selanjutnya dilakukan pada usia 12 bulan Pemeliharaan dengan memangkas daun bertujuan untuk meningkatkan kuantitas rimpang umbi Sehingga serai yang dihasilkan semakin banyak Proses panen serai Jika keseluruhan tahap sudah Anda ikuti dengan tepat, maka saatnya untuk menikmati hasilnya Dapat dipastikan tanaman serai yang Anda tanam akan siap panen di usia sekitar 8 hingga 10 bulan Tergantung dari cara perawatan yang Anda lakukan Berikut langkah-langkah untuk menanam tanaman serai Sia tanaman telah mencapai 8 hingga 10 bulan Cabuta beberapa rimpang umbi sampai batangnya Iketa dengan tali bambu atau karet Pangkas ujung serai yang terlalu panjang Hindari untuk mencabut serai secara keseluruhan Cabuta secara berkala untuk meningkatkan produksi umbi Syarat tumbuh tanaman serai Tanaman serai yang dianggap sebagai tanaman yang mudah tumbuh Ternyata juga memiliki syarat untuk tumbuh Sebelum bercocok tanam, silakan Anda perhatikan juga syarat tumbuhnya Pasti kelingkuan Anda dapat menunjang pertumbuhan tanaman serai Berikut syarat tumbuh dari tanaman serai Mampu tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah Dengan ketinggian 100 hingga 1000 mdpl Jenis tanah lempung berpasir Tanah humus hasil pembakaran sampah organik dan anorganik Tanah liat Tanah aluvia pH tanah 5,5 hingga 6,5 Suhu 22 hingga 32 derajat celcius Kelembapan udara 85% Curah hujan 800 mm per tahun Intensitas cahaya matahari yang cukup setiap hari Tips menanam serai di pot dengan bibit anakan serai Berikut cara menanam serai di pot Siapkan pot yang berukuran besar yang sudah memiliki lubang di bagian bawahnya Siapkan campuran tanah, pupuk kandeng dan sekam padi dengan perbandingan 2 banding 1 banding 1 Siapkan bibit anakan serai yang berasal dari induk tanaman serai berkualitas Masukkan campuran tanah ke dalam pot Buat talubang sederam 10 hingga 15 cm Tanam bibit serai di dalam pot Tutup dengan tanah dan padatkan Siram dengan air secukupnya Takkan di tempat yang terkena sinar matahari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!